Pemerintah Kota Jambi akan memberikan reward dan juga punishment terkait kinerja masing-masing OPD pada tahun 2021 ini, di mana reward ini akan diberikan berupa apresiasi dari wali Kota Jambi, berupa sertifikat, penghargaan, dan lain sebagainya, sebagai salah satu motivasi bagi OPD yang belum mencapai target. Berbagai upaya telah dilakukan masing-masing OPD lingkup pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan pendapatan dan retribusi daerah pada tahun 2021, di mana meski dalam suasana pandemi COVID-19 di tahun ini, pendapatan dan retribusi daerah Kota Jambi mencapai 83 persen. Bahkan apabila digabungkan dengan transfer pusat, pendapatan Kota Jambi mencapai angka 96,7 persen. Terkait upaya yang telah dilakukan masing-masing OPD ini, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menuturkan, pemerintah Kota Jambi juga akan memberikan reward dan punishment kepada OPD-OPD tersebut. Reward yang akan diberikan kepada OPD yang telah membantu pendapatan daerah ini nantinya berupa apresiasi dari wali Kota Jambi, berupa sertifikat, penghargaan, dan lain sebagainya. Hal ini juga sebagai motivasi bagi OPD-OPD lain yang belum mencapai target. Maulana juga menjelaskan ada beberapa indikator yang menjadi penilaian dalam evaluasi yang telah dilakukan masing-masing OPD, diantaranya dalam hal pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, target pendapatan, target belanja, dan lain sebagainya. Itu kan memberikan reward dan memberikan punishment. Reward-nya adalah sesuai regulasi, ada pergaitan dengan pajak kepada mereka-mereka itu, ada aturannya. Tapi di sisi yang lain juga reward dalam bentuk apresiasi, yaitu ketiagam atau penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Kota Jambi, pada OPD-OPD yang sudah menjadikan kinerja baik dalam meningkatkan potensi-potensi pendapatan. Untuk memotivasi yang lain gitu. Iya, supaya pasta mikroferol. Terima kasih.